Sebuah lukisan karya pelukis Italia Caravaggio laku di lelang senilai 170 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 2,4 triliun rupiah. Pemenang lelang merupakan kolektor lukisan yang tidak mau diungkap identitasnya. Lelang lukisan berjudul Judith N. Halavernes, karya pelukis asal Italia Caravaggio, telah berhasil menarik pembeli dalam lelang tertutup yang dilaksanakan kemarin. Meski harga resminya tidak diungkap, lukisan tersebut diperkirakan laku senilai 150 juta euro atau sekitar 2,4 triliun rupiah. Pengelola rumah lelang mengaku, lukisan tersebut telah laku terjual kepada pembeli asing yang tidak mau diungkap identitasnya. Sebelumnya, lukisan Judith N. Halavernes ini sempat menjadi kontroversi karena lukisan ini sempat hilang. Kemungkinan besar lukisan tersebut telah hilang selama 150 tahun. Namun lukisan ini ditemukan kembali di loteng sebuah rumah di Perancis 5 tahun lalu. Lukisan mengemparkan itu ditemukan pemilik rumah ketika mereka tengah menyelidiki kebocoran loteng. Sejak ditemukan, kontroversi seputar keaslian lukisan ini terus bergulir. Judith Beheading Halavernes diperkirakan dilukis di Roma tahun 1600-an. Sebagian besar detail lukisan ini dinilai menunjukkan ciri khas Caravaggio. Terima kasih telah menonton!